Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro, Helmy Jain meminta masyarakat bersabar terkait kondisi lampu penerangan jalan di sepanjang jalan Jenderal Sudirman Kota Metro yang mati sejak akhir tahun 2023. Hal itu menjawab keluhan masyarakat soal gangguan lampu yang menyebabkan kondisi jalan protokol itu gelap. Helmy berjanji, dalam waktu dekat segera merampungkan lampu yang tidak menyala. Menurutnya, tim teknis masih mencari titik kerusakan jaringan kabel yang ditanam di tanah. Perbaikan lampu menjadi salah satu prioritas mengingat jalan Jenderal Sudirman menjadi kawasan utama jalur lalu lintas di kota Metro. Selain menghambat aktivitas masyarakat saat malam hari, pemandangan lampu mati merusak keindahan kota dan dikhawatirkan menimbulkan aksi kejahatan dan korban jiwa akibat kecelakaan. Malam aja ya saya dapat laporan, kemarin malam saya dapat laporan video di Jenderal Sudirman waktu. Cerita kemarin, langsung kita kelapakan, kita periksa, memang kelemahannya di Jenderal Sudirman ini kan ada kabel yang bawah tanah. Kabel di bawah tanah ini, karena usianya mungkin sudah 2 tahun, 2 tahun, kalau dia hujan, habis hujan sering konsulat. Kalau sudah konsulat, banyak yang mati. Akhirnya ya kita tanganin, kita benerin, kita lihat yang konsulat. Kemarin sudah hidup. Karena dengan termisnya hanya turun, termis turun aja. Kalau lampu di atasnya, dia nyala. Nah itu tadi pasalannya karena kabel yang sudah. Dari Kota Metro, Arief Surahman Saburai TV melaporkan.